Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Cikku R pada kesempatan kali ini saya akan membuat olahan dari pisang kematangan disini saya menggunakan pisang panduk yang sudah sangat matang karena pisang panduk ini meskipun kulitnya sudah menghitam dan sudah rapuh ketika dikupas tetapi buahnya masih sangat bagus dan masih sangat layak untuk dikonsumsi dan akan saya gunakan untuk membuat camilan yang cantik bentuknya, tampilannya dan juga sangat enak kulit rasanya sangat cocok untuk ide jualan dan isian snack box nah teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silahkan simak video sampai selesai ya disini saya menggunakan 5 buah pisang panduk untuk jenis pisang kalian bisa menggunakan pisang jenis lain saya potong pisang menjadi potongan kecil-kecil dan inilah hasilnya pisang sudah dipotong menjadi kecil-kecil siapkan wadah dan masukkan 250 gram tepung beras 25 gram tepung maizena 75 gram tepung tapioca 200 gram gula pasir 1,4 sendok teh garam 2 saset kecil vanili bubuk bisa diganti vanili cair atau pasta vanili aduk sebentar sampai semua bahan tercampur 850 ml santan yang sudah direbus kalian bisa menggunakan santan tanpa direbus tapi saya anjurkan supaya santan direbus dahulu karena akan menghasilkan kue yang awet tidak cepat basi dan rasanya juga lebih gurih masukkan santan secara bertahap sambil diaduk-aduk ada pun santan dimasukkan secara bertahap dengan maksud supaya bahan dapat mudah tercampur rata dan tidak ada bagian yang bergumpal ataupun bergerindil lakukan sampai semua santan habis dituang aduk adonan sampai tercampur rata dan pastikan tidak ada bahan yang bergerindil ambil kurang lebih 10 sendok sayur adonan kita gunakan untuk membuat variasi pada kue sisihkan dulu adonan selanjutnya untuk adonan utama saya tambah dengan pasta pandan secukupnya supaya menghasilkan warna hijau cantik saya tambahkan 2 tetes pewarna kuning muda siapkan cetakan dan olesi tipis-tipis dengan minyak sayur berikan potongan pisang pada dasar cetakan selanjutnya akan kita kukus siapkan dandang dan panaskan sampai airnya mendidih masukkan cetakan ke dalam dandang dan jangan lupa jika kalian menggunakan dandang dengan tutup panci datar maka tutup panci dialasi dengan kain yang bersih supaya air tidak menetes ke kue selama proses mengukus selanjutnya tuang setengah sendok sayur adonan putih ini dimaksudkan supaya nanti pisang yang ditata di dasar cetakan tidak akan naik ke atas ketika ditambah adonan kukus kurang lebih 3 menit supaya adonan set setelah 3 menit dikukus adonan sudah set selanjutnya kita bisa menambah atau menuang adonan yang berwarna hijau di atasnya jangan lupa selalu diaduk adonan sebelum kita menuangnya ke cetakan supaya tidak ada bagian tepung yang mengendap di dasar adonan untuk memudahkan menuang adonan saya pindah adonan ke gelas ukur nah dengan begini saya mudah untuk menuang adonan tanpa takut banyak terjejer kemudian saya tambahkan potongan pisang di atasnya tutup dandang kemudian kukus lagi kurang lebih 15 menit kurang lebih 15 menit kue sudah matang kita bisa memastikannya dengan menggunakan tes tusuk jika lidik rin berarti kue sudah matang dan siap untuk diangkat kita tunggu dulu supaya kue agak dingin baru kita lepas dari cetakan setelah kue agak dingin kita bisa melepas kue dari cetakan kita bisa melepasnya dengan menggunakan bantuan lidi kita congkel dari salah satu sisi kemudian kita tekan cetakan maka kue akan mudah dilepas dari cetakan dan kalian bisa lihat hasilnya sangat cantik potongan pisang yang kita letakkan di dasar cetakan juga dapat tertata dengan rapi tidak naik ke permukaan semua sehingga disini pisang bisa tersebar ke seluruh cetakan baik di dasar cetakan, di tengah maupun di atas permukaan dan perlu kalian ketahui jika kita menggunakan cetakan putu ayu yang berbentuk limbing seperti ini kita bisa menghasilkan kurang lebih 35-40 buah kue sedangkan jika kita menggunakan cetakan bentuk bunga jasmin seperti ini akan menghasilkan kurang lebih 27-28 buah kue selain tampilannya yang cantik kue ini memiliki tekstur yang lembut sedikit kenyal tetapi tidak alot tetap empuk rasa kurinya juga sangat terasa ini karena penggunaan santan yang direbus sebelumnya jadi penggunaan santan yang direbus sebelumnya untuk pembuatan adonan selain membuat kue awet tidak cepat basih juga akan menghasilkan kue yang berasa lebih gurih jika kalian ingin menjadikannya sebagai ide jualan kue ini bisa dikemas rapi dengan mica alasi dasar mica dengan daun baru letakkan kue supaya tampilannya semakin menarik kita bisa menempelkan stiker demikianlah teman-teman video saya kali ini yang sudah membuat camilan dari pisang kematangan menjadi kue yang cantik dan enak rasanya terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat terima kasih juga saya ucapkan bagi kalian yang telah mendukung CQR channel dengan subscribe, like dan komen sampai bertemu lagi dengan video-video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh